selamat menikmati bapak ibu sekalian alhamdulillah lahagia sekali inilah saya kira energinya diperkuat dengan transformasi dari punzalan ini melakukan sebuah transformasi yang luar biasa, yang mendarat kalau bahasa saya, tidak diawang-awang karena kan kadang-kadang kita ini sering dengar bu ya, pak, saudaraku semua, dan anak-anak muda ini kita kadang-kadang itu sudah capek kalau dengar yang diawang-awang itu banyak, kalau kita bicara kadang sering mendengar, misalnya mungkin kita semua ya, pak, prostat, pak kiai dan juga penangkat desa, serta semuanya yang hadir kita sering dengar, adanya kalau bicara kan seringkali kita mendapatkan namanya orang selalu, kalau ini jelas, roadmap biasanya orang bicara peta jalan tapi kalau peta kerjanya kropos peta jalan itu indah-indah semua, bagus-bagus ideal semua tapi ketika dia tidak ancapkan dengan peta kerja yang kokoh dan tidak dikepung dengan semua keterlibatan maka dia tidak bisa menginjeksi dengan mantap lompatan-lompatannya tidak mendarat tidak dirasakan maksud tidak mendarat itu tidak dirasakan langsung nah inilah yang setelahnya juga menjadi bagian yang saya juga sangat luar biasa ini bukan bahasa-bahasa ini anak muda jangan gak erlo tapi memang saya bangga dengan anak-anak muda di punggur kecil bangga sekali bukan bangga ya, bangga sekali karena itu satu apa satu satu ukuran yang bisa kita lihat dari inisiatif ide gagasan yang berat itu memulai itu dan memanti itu semua makanya menjalan terima kasih Pak Ustaz Hasan Pak Ustaz Buman Rakim yang saya follower setia beliau ini dan saya suka buat provokasi emak-emak provokasi anak muda nah saya merasa dapat energi terus gitu dapat inspirasi makanya jadi sebuah hal yang nah ini menjeki lewat ini Alhamdulillah tentu bagi kita ya ibu-ibu bagi rumah tangga rumah tangga di punggur ini karena yang kita uruskan semua rumah tangga nih kalau kita pemerintah bahasa saya selalu gitu enggak banyak rumit-rumit kita sederhanakan bahwa yang diurus pemerintah itu rumah tangga rumah tangga sekarang ada 178.230 rumah tangga di kuburaya itu rumah tangganya penduduknya 610.317 hari ini nah punggur juga ya baik punggur kecil punggur besar punggur kakuas yang merupakan area peradaban unggul ini peradaban unggul peradaban-peradaban yang datang hadir dengan luar biasanya ya dimulai dari peradaban sungai pastinya dari ketemu muara sungai kemudian disini adalah komunitas dan masyarakat yang kemudian punya itikat baik untuk membangun peradaban yang unggul apalagi peradaban islam yang unggul yang ada disini ini memberikan sampailah kita pada proses perjalanan panjang hari ini nah kehadiran apalagi ulama-ulama dan para ungka agama di daerah kita termasuk punggur ini ini membentengi betul nah keberadaan juga seperti hari ini saya mohon maaf tadi agak telat dikit ya saya sama tadi kata Pak Pak Hasan agak telat tadi sama istri muda main rawan jadi tapi saya rasa mudah-mudahan bisa dimaklumi karena ya memang semua harus diurus dan memang harus adil gitu lah tapi saya tadi sekali lagi tentu ekspektasi daripada masyarakat yang apalagi di era sekarang era cepat seperti ini masyarakat juga punya kebutuhan cepat informasi juga dibutuhkan cepat konfirmasi juga perlu cepat responsif juga perlu cepat nah munzalan ini tentu sudah luar biasa memberikan dampak yang menguatkan keakar-akarnya tadi saya cerita dengan Pak Ustadz ini sedika pohon namanya kan saya bilang bukan sedika pohon Pak Ustadz sedika akar pohon sedika akar pohon karena karena kalau pohon kan harus akarnya yang tidak pernah mati bukan tidak pernah mati yang akan terus itu kan yang hidup itu akarnya dan cara berpikir yang mengakar itulah yang anak-anak muda ini sekali lagi ini anak muda punggur menanjak menanjak itu tidak ada politiknya tidak ada beban karena semua itu main programming saja untuk pikiran bawah sadar supaya semua pengen punya daya juang yang tinggi habis kalau kita datar ini kan tak ada perjuangan namun jalan juga kan saya lihat gerakan-gerakannya itu konsep gerakannya itu daya juangnya luar biasa daya juangnya itu itu yang dibutuhkan nah semua rumah tangga ketika bisa diperkuat dengan pola-pola peta kerja yang pokok tadi bukan sekedar peta jalan peta jalan itu semua bagus-bagus semuanya pasti mengharu biru lah semuanya pasti indah-indah tapi kalau peta kerjanya tidak bisa secara kontinitas kelanjutan sistematisnya semua kepungan-kepungannya itu benar-benar apa ya jadi satu apa ya satu langkah yang bisa langsung punya dampak banyak bukan cuma satu kalau bahasa pemerintah tidak cuma satu outcome tapi efeknya bisa banyak nah tentu rumah tangganya semua ini akan jadi rumah tangga rumah tangga yang kalau layak itu sudah pasti standar yang kita kejar makanya saya sering membahasakan kan Pak Ibu dari dulu sederhananya ya kita yang kita kejar ini ngepung semua rumah tangga supaya yang hidupnya tenang layak dan tenang jelas kalau kita bicara ini kepungan dari masjid kabah yang tidak hanya berfungsi untuk ritual tapi juga apa kita langsung juga untuk penguatan ekonomi dan sosial budaya semuanya dan sekaligus memberikan memantik ide-ide gagasan yang memperkuat umat dan semua rumah tangga itu nah inilah sebetulnya bentuk daripada apa ya visualisasi yang digambarkan yang kita bisa menjadikan ini impian luar biasa karena disini sekaligus baik turmalnya yang mana punya menancapkan impiannya itu jelas terarah jadi menafigasinya itu kalau bahasa kita ini bahasa segala-gara pandemi ini jadi keluarlah bahasa menafigasi terus ini ini telajak pokoknya spontan menafigasi semua jadi mandu supaya tidak sempat salah jadi bisa balik lagi ke hal yang bisa diperbaiki atau bisa selamatkan nah ini kan luar biasa ini menafigasi rumah tangga anak muda karena disini ada edukasi-edukasinya itu yang paling utama ada bentuk perspektif yang selalu memperkuat edukasi dan juga sekaligus ya lah umur madinah darussalam jelas ini ini dah mana ada lawan ya kan nah nanti Pak Ustaz lah yang yang anukan kan saya tadi nanya Pak Ustaz apa nama Madinah sebelum nama Madinah itu ya strip ya ya strip jadi dari hal yang kacabalau ya dari hal yang serampangan gitu lah kira-kira nah itu dah nancapkan itu itu main programming juga itu Rasulullah saat itu berarti kan nancapkan hal yang mungkin tak masuk akal orang dari hal yang sangat-sangat luar biasa jorok lah kalau mungkinnya bahasa kita dulu mungkin menjadi kota yang apa Madinah Al-Munawarah itu kan sesuatu yang nancapkan sesuatu yang sudah penuh menggabung keyakinan dan sugesti untuk menjalankan sebuah keyakinan penuh untuk semuanya punya itulah menafigasi semua pikiran terdalam ya daripada warga apa umat semua masyarakat jadi saya kira sekali lagi banyak ini tadi sedekah akar pohon tadi ini ini benar-benar jadi inspirasi bagi saya tadi langsung terpikir terpikir kita bagaimana kita ini ngajak semua-semua yang lain yang punya potensi daripada kena tembang atau pokok durian kemarin seperti ada di daerah sungai raya sana dekat daerah gunung tamang sama ini ada pokok durian sekitar beberapa itu hampir ditebang terus hari sekarang nah terpikir gak kita bagaimana bagusnya di anokan terus supaya dijaga semuanya ya kan karena dah tak ada kayu orang ini main tembang gak jadi ini juga salah satu yang luar biasa hasilnya bisa untuk masyarakat perputaran baik itu mal ini juga jelas memberikan perputaran dan penguatan pola-pola yang kita lakukan inovasi hukum raya pun arahnya juga ke situ bagaimana memperkuat perputaran itu lebih dominan mani filosipnya asetnya itu berputar di masyarakat kita jangan terlalu banyak dari luar jadi kita di kemandirian pangan dan itu yang paling utama siapa yang pangannya mandiri artinya segala satunya tenang dan akan menimbulkan kebahagiaan karena semua judulnya tak bahagia punggur madinah darussalam pun itulah ngejar bahagia sustansi semoga kecerdasan bahagia judulnya pagi ini karena bahagia itu perlu dicerdaskan gak karena kan banyak orang salah kaprah dan telanjur kadang bahagia itu dinampakkan seolah-olah karena hal-hal yang sifatnya demonstratif terhadap hal-hal tertentu seolah-olah bahagia mungkin gitu kali atau pura-pura bahagia yang kebanyakan terkesan bahagia tapi sebetulnya kalau dia masih berpikir serakah kalau masih berpikir semua nah ini itu bukan bahagia yakin apa kalau orang masih ada ini pasti yang bahagia itu pasti dia gak akan berpikirnya apa yang orang ini karena dia dah merasa segala suatunya sudah purna dan sudah bisa merasakan membahagiakan orang banyak jadi kecerdasan bahagia itu ini kata kita kata kita di kubur raya ada nambah dari kecerdasan spiritual intelektual emosional sosial kecerdasan bahagia kenapa ya supaya ya supaya memperkuat perspektif dan menajamkan bahwa membahagiakan orang banyak itulah udah auto dia dapat bahagia bukan dengan cara membahagiakan diri seorangnya atau hanya kepuasan kita sendiri atau beberapa yang mungkin ini yang sebenarnya mudah-mudahan main programmingnya juga mindset kita bola kita rumah tangga punggur yang juga sangat-sangat luar biasa ya tentu bagi pemerintah kubur raya daerah punggur yang berbatasan kota tapi kita bisa membentengi nah ini membentengi semua kita supaya tetap kita memperkuat dan merawat peradaban-peradaban unggul yang sudah ada di sini yang sudah tertancap di sini yang sudah tertanam dengan baik ini kita rawat semuanya peradaban unggulnya baik solidaritasnya baik itu terkait kepeduliannya kemanusiaannya keadilannya dan pesan-pesan yang sifatnya memberikan dampak kebahagiaan tadi insyaallah selamat atas apa dedikasi dan tanggung jawab yang luar biasa selamat juga kepada semua rumah tangga punggur karena diberikan amanah dan tanggung jawab besar dengan cara hari ini ini kan sebenarnya kita sama-sama ikut tanggung jawab semua untuk nurunkan kepada anak-anak kita ke depan supaya yang kita wariskan adalah bentuk pesan daripada apa yang ditanamkan oleh kita hari ini semoga menjadi nah tentu tadi mengejar unggul madinah dari salam kebahagiaan abadi demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima terima kasih terima terima kasih 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 terima terima kasih 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 terima kasih